Apa jadinya jika motorbit dijadikan alat perontok padi? Silahkan simak videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat-sahabat semuanya Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi video yang mungkin menarik Apa jadinya jika motorbit dijadikan alat perontok padi Dan disini kita akan langsung simak Bagaimana orang ini membuat alat perontok padi dari motorbit Dan mari kita simak langsung videonya Pertama-tama orang ini membokar bagian knalpot Kemudian menyiapkan sebuah ember bekas dengan dilubangi beberapa lubang Lalu menyiapkan beberapa potongan kayu yang akan disiapkan dengan beserta pakunya yang ditempelkan ke kayu Dan berikut adalah hasilnya Anda bisa langsung lihat pada video bagaimana cara kerja alat perontok padi dari motor Hondabit tersebut Bagaimana menurut Anda tentang video tersebut Oke sekian dulu Apa yang bisa kami sampaikan tentang alat perontok padi dari motor Hondabit Bagaimana menu tangkapan Anda silahkan coret-coret di bawah Atau mungkin Anda memiliki video menarik lainnya yang ingin kami posting di video kami Jangan lupa share dan berbagi dengan kami Dan ataupun mungkin Anda menarik dengan video ini Silahkan jangan lupa untuk share ke teman-teman Anda Sahabat Anda Pacar Anda Selingkuhan Anda Oke dan bagi Anda yang baru pertama kali masuk ke channel kami Bahwa untuk channel Ripataya Motor Sebenarnya channel jual beli kendaraan Anda bisa juga cash dan kredit di tempat kami Ataupun Anda juga bisa tukar tambah kendaraannya dengan kendaraan-kendaraan yang ada di showroom kami Dan untuk alamatnya sudah kami sediakan pada deskripsi Ataupun apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan Jangan zoomkan-zoomkan untuk menghubungi kami Dan mudah-mudahan secepatnya sudah bisa kami balas Kalaupun kami agak lambat membalasnya dikarenakan kesibukan saya Tetapi mudah-mudahan Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan Karena pada dasarnya channel ini merupakan channel untuk showroom sepeda motor Ataupun jual beli motor bekas Yang ada di wilayah kota Tasik Malaya Dan bagi Anda yang ada kebetulan yang ada di kota Tasik Malaya Yang kebetulan ingin menjual kendaraannya Ataupun ingin membeli kendaraannya Langsung saja untuk cek ke tempat kami Untuk alamatnya sudah kami sediakan di bawah Dan mungkin hanya itu saja dulu Apa yang bisa saya sampaikan Karena pada dasarnya video ini Tidak terlalu banyak membahasnya Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan bye-bye Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!